Intro Hari ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3 Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pengaruh Letak Geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia Ayo kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya Keuntungan yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing Kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri Ketiga, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah Empat, adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat Dan yang kelima, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari Kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya Kerugiannya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan Akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia Karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia Indonesia sebagai negara maritim dan agraris Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah Antara lain, pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan Khususnya dalam kehidupan ekonomi Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan Indonesia dikenal sebagai negara agraris Karena banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan pekebun Potensi agraris Indonesia antara lain, ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya Transportasi memudahkan proses distribusi barang Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk Perkembangan kehidupan masyarakat Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi Dahulu, produk-produk hasil pertanian hanya dikonsumsi dalam negeri Tapi, saat ini produk-produk hasil pertanian sebagian sudah diekspor ke luar negeri Selanjutnya, perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang komunikasi Dahulu, jaringan komunikasi masih terpusat di wilayah-wilayah perkotaan Tapi, saat ini jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi Pada zaman dahulu, terminal dan pelabuhan masih sedikit dan kurang modern Peralatan di sektor maritim masih sederhana Peralatan di sektor agraris masih menggunakan tenaga hewan dan manusia Tapi, pada zaman sekarang, terminal dan pelabuhan sudah banyak Salah satunya, terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi-otomatis dan ramah lingkungan Peralatan di sektor maritim menggunakan listrik dan bersifat otomatis Kemudian, peralatan di sektor agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis Selamat datang! Lalu, pielis! Kuntung di sektor maritim Kisah Kisah Kisah